Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat Andi Ruskati Masdar menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah Kecamatan Kaluku dalam pencegahan stunting dan pernikahan anak di bawah umur. Saat melakukan kunjungan kerja di kantor Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Andi Ruskati Alibal Masdar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan pencegahan stunting dan pernikahan anak di bawah umur. Saat ini tim penggerak PKK Sulawesi Barat telah memiliki pilot project dengan memperbaiki pola hidup sehat, bersih, dan hijau sebagai upaya penurunan angka stunting serta mengoptimalkan peran dan fungsi layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Salah satunya melalui puskesmas ramah anak yang berperan langsung dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Selain itu tim penggerak PKK juga telah melakukan upaya percepatan kota layak anak. Diketahui 30% penduduk Indonesia usia anak saat ini membutuhkan pendampingan dalam tumbuh kembang demi masa depan generasi. Jadi hari ini tim penggerak PKK bekerjasama dengan Dines Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB menyadakan sosialisasi di kendaraan kaku. Ada tiga yang kita sosialisasikan. Yang pertama, tentang koordinasi stunting dan pernikahan anak. Kemudian yang kedua, percepatan kota layak anak atau KAILA. Yang ketiga adalah desa ramah perempuan. Nah, itu yang kami sosialisasikan karena ini sangat berhubungan dengan perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang harusnya harus ditentu, disampaikan. Andi Ruskati Alibal menambahkan upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal demi terwujudnya Indonesia layak anak tahun 2030 nanti. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.